di sini saya akan menjelaskan set by set dari shop yang mempunyai beberapa varian tipe dan beberapa model serta beberapa kapasitas penyimpanan untuk jenisnya kita bisa lihat disini saya akan menjelaskan set by set shop untuk tipe scif 51 pqbk dengan harga sekitar 9 jutaan untuk fitur kulkas ini dia sudah memakai pintu tempered glass sehingga terkesan lebih mewah dan lebih bagus dilengkapi krum yang sangat menarik dan bagus untuk kulkas ini sendiri dia sudah memakai teknologi g-tech inverter sehingga konsumsi listrik itu lebih hirit dan lebih hemat untuk kapasitas penyimpanan ini berjumlah 472 liter untuk interiornya selain itu kulkas ini sudah dilengkapi teknologi ion plasma cluster ion plasma cluster ion plasma cluster ion plasma cluster sendiri mampu menghasilkan ion positif dan ion negatif secara aktif menyebar keseluruh ruangan untuk menghilangkan bakteri virus serta bau tidak sedap di dalam lemari es untuk penyimpanan sendiri kita memakai laci yang terpisah yang berfungsi untuk menghindari terkontaminasinya makanan satu dengan makanan yang lain sehingga lebih sehat untuk freezernya kita taruh di bawah jadi ini untuk ruangan pembekuan misalkan kita membekukan bagi ikan ditaruh di belakang di bawah dan untuk penyimpanannya sendiri juga dibuat terpisah-pisah supaya menjaga terkontaminasinya makanan satu dengan penyimpanan yang lain jadi untuk jenis set beset ini untuk pendinginan kita taruh di atas dan untuk pembekuan kita taruh di bawah untuk garansinya sendiri kulkas ini 10 tahun untuk garansi kompresor nah selain itu kulkas ini sudah memakan teknologi LED touchscreen sehingga memudahkan kita untuk mengontrol suhu yang ada di dalam lemari es kalau untuk side beset sendiri kita punya beberapa varian tipe dan beberapa kapasitas penyimpanan untuk yang tipe Queen series ini dia mempunyai kapasitas 640 liter sehingga kapasitas penyimpanan bisa lebih besar dan kelebihan kulkas Queen ini dia tidak mempunyai pilar tengah sehingga memudahkan kita untuk menyimpanan makanan yang berkapasitas besar untuk fitur freezer nya kita taruh di bawah jadi fitur ini untuk menyimpan makanan-makanan yang mau dibekukan di bawah nah untuk sistem pendinginan sendiri kita memakai teknologi hybrid cooling system artinya apa kulkas ini mampu menyimpan mau menyebarkan mampu menyebarkan pendinginan lebih merata ke berbagai sudut dilangkapi beberapa lati penyimpanan supaya makanan yang lain tidak tercampur dengan yang lainnya dan perbedaan kulkas yang umum atau yang jenis biasa dengan kulkas side beset kalau untuk side beset sendiri dia cirinya mempunyai pintu yang berdampingan sehingga terkesan lebih luas ketika kita membuka kulkas karena untuk jenis side beset ini dia mempunyai pendinginan yang lebih luas yaitu dari sebelah kiri full sampai bawah ruangan pendingin dan untuk sebelahnya kita buat pembekuan sedangkan untuk kulkas yang biasa yang jenis yang model pada umumnya dia mempunyai pintu pendingin diatas freesernya diatas untuk kulkas yang biasa kita pakai freezer diatas dan untuk pendingin kita taruh di bawah Selamat datang di toko pusat elektronik bersama saya Ruli dari elektroluk kali ini kita akan mereview produk dari kompor tanem elektroluk kita ada beberapa seri elektroluk kelebihannya dari elektroluk sendiri kita ada aerated dual jet yaitu memberikan api yang kuat dan mempercepat panasnya dilengkapi juga dengan sabaf sabaf itu menghasilkan panas yang tinggi dan pembakaran yang stabil sehingga memasaknya lebih efisien kita dilengkapi dengan namanya safety flame device jadi pengaman gas yang berfungsi menutup aliran gas dengan segera jika api secara tidak sengaja padam dan cuci front loading dari elektroluk kita ada beberapa seri kapasitas paling kecilnya kita ada punya 7,5 kg kelebihannya walaupun 7,5 kita bisa jamin mencuci bed cover ukuran king size jadi kelebihan lainnya dia pintunya udah XXXL door jadi untuk memasukkan si bed cover walaupun 7,5 kg kita muat ada beberapa seri ada kapasitas 7,5, 8, 9, 10, ada yang kiloan RPMnya 1200 ini nggak ada udah ada avapurnya dan ada promo kita kita untuk pembelian mesin cuci front loading elektroluk kapasitas 10 kg kebawah kita lagi ada free vacuum cleaner kita akan mereview produk purifier dari elektroluk kali ini purifier yang pure A9 kelebihannya purifier yang A9 ini dia udah ada sistem pure sense systemnya yaitu secara terus-menerus mengukur tingkat kualitas udara dalam ruangan secara otomatis kelebihannya lainnya kita bisa pantau dengan menggunakan aplikasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun lewat HP selanjutnya purifier dari elektroluk flow A4 kita ada dua seri yaitu kapasitas room area 53 meter persegi dan room area 26 meter persegi kelebihannya ada 3 filternya jadi ada pre filter anti bakterial HEPA dan aktif karbon untuk yang kapasitas 26 meter persegi CADR nya dia udah 203 meter kubik sedangkan yang untuk kapasitas 53 meter persegi 415 meter kubik dan selama bulan Agustus ini kita juga lagi ada promo untuk setiap pembelian purifier elektroluk free vacuum cleaner dari elektroluk kita akan mereview untuk microwave nya elektroluk kita ada beberapa tipe ada IMM20K18 itu microwave dengan fungsi defrost function dengan kapasitas 20 liter kalau selanjutnya ada IMS2348 itu programnya kapasitasnya 23 liter ada tambahan program grill ada panggang yang sebelahnya kita ada IMS3087 kapasitasnya 30 liter dia udah dilengkapi dengan grill convection serta steam jadi lebih komplit untuk yang ini kita ada kapasitas IMS3082 CR kelebihannya dibanding yang sebelumnya itu dia udah ada fryernya jadi ada untuk goreng tanpa minyak dan ada 33 otomatis cooking ada tempat fryernya pengoperasiannya juga lebih mudah untuk microwave buatnya bisa diatur bisa manggang ada kombinasi antara masak sama manggang untuk defrost mencairkan dari beku bahkan kita membuat untuk cake juga bisa tinggal diatur temperaturnya nah ini untuk air cooknya jadi bisa fryer mau pakai chicken nugget atau drumstick kita bisa atur jadi udah komplit sekali ada water heater dari elektrolux kita ada beberapa seri yang ini water heater instant kelebihannya water heater instant kita bisa mengatur temperatur panasnya dan langsung enggak pakai nampung kalau yang ini water heater storage ada pilihan botnya kita bisa pakai 200w ataupun 300w kelebihannya lagi dia udah aqua pro jadi udah terlindung dari korosi dan kebocoran desainnya juga lebih elegan standar Eropa dilengkapi dengan pengaman secara otomatis pada saat pemanasan nanya dinyalain mesin cuci elektrolux seri bukaan atas top loading kelebihannya top loading elektrolux dibanding merek lain adalah kita tutupnya dia udah soft closing door jadi lebih aman dan dia juga full kaca kelebihan lainnya tempat softener dan deterjen dia udah otomatis disini jadi saat kita mau mencuci pun sekali tuang udah langsung proses mencuci ada teknologi namanya cyclonic pulsator jadi bisa mengurangi lilitan di baju jadi baju lebih aman dan tidak rusak untuk garansi motornya sendiri kita udah 10 tahun saya mau menjelaskan untuk produk dari set by set dari toshiba untuk tipe dia GRS D682 untuk fitur yang pertama itu dia menggunakan udah mesinnya dia udah inverter jadi dia untuk hemat daya listrik juga terus dia nggak berisik yang kedua di dispensernya ini Mas ini dia udah dilengkapi water dispenser jadi memudahkan untuk mengambil air minum tanpa harus membuka kulkas untuk mengisi airnya itu di tanknya di dalam sini Mas ini kapasitasnya ini kapasitasnya dia kurang lebih sekitar 4 liter untuk water tanknya di sini dia udah dilengkapi dengan halo cooling dia untuk pendinginan merata dari setiap-tiap rak ini dia pendinginnya jadi merata mas kulkas toshiba ini side by side ini garansinya dia 12 tahun untuk kompresor terus untuk spare part dia garansi 2 tahun nah ini dia cuma satu warna nih dia morandy grey namanya dia teksturnya matte jadi bukan glossy jadi istilahnya kalau citik jari nggak kelihatan disini saya akan menjelaskan untuk produk media untuk AC AC untuk speednya ini di media untuk tipenya itu ada yang standar terus ada juga yang tipe low watt untuk yang setelahnya konsumsi listriknya lebih rendah untuk yang di tipe standar ini dia udah menggunakan goldfin mask untuk indoor dia udah goldfin jadi ini untuk agar nggak korosi dan anti-karat terus yang kedua disini udah dilengkapi dengan sistem istilahnya untuk pengamannya jadi misalkan ada kebakaran atau konslet dia nggak merusak di unitnya untuk dayanya ini yang setengah PK daya ini dia 350 Watt untuk yang setengah PK untuk garansi garansi dia garansi kompresor 10 tahun terus untuk indoor untuk spare part nya itu dia 5 tahun spare part sama service yang unit outdoor nya dia udah dilengkapi dengan 3 lapis jadi dia untuk ketahanan di luar itu sudah cukup kuat dia juga menggunakannya udah golfin juga dia untuk tahan korosi dan karat juga terus yang kedua yang terakhir itu ada promo promo dari medianya itu nanti setiap pembelian AC itu per tipe nanti ada ada cashback nya itu bisa berupa gopay shopee shopee pay itu juga bisa link juga bisa untuk se-akhir sampai akhir Agustus selamat menikmati